Hai assalamualaikum selamat siang sahabat Tani ya ketemu lagi dengan channel Eco Farming Koeiron WTT ya ketemu lagi ini saya cek dan kontrol tanaman jagung mbak Tejo ya ini jagungnya sudah pernah di pernah di sobek ini ternyata isinya mentes-mentes ini ini isinya mentes-mentes saudara ya sahabat Tani ini jagung mbak Tejo yang dulu sering kami posting saya videokan ini sudah ada hujan jadi ini sudah mulai basah untuk bawahnya tanahnya udah ada air raca-raca seperti itu lainnya jagungnya ya sahabat beliau memopuk tanaman jagung pakai kimia 10-15 persen untuk lokasi luas tanah ini kurang lebih 3500 meter nah ini jagungnya saudara jagungnya besar-besar nih Hai dan daunnya pun masih hijau karena tanahnya subur nah dengan kesuburan ini beliau nya sudah dua tahun lebih menggunakan pupuk organik superaktif Eco Farming yang dari Bandung PT PS Bandung pupuk yang ramah lingkungan bisa bersabat irit biaya meningkatkan hasil panen mempercepat masa panen juga bisa mengurangi hama karena disinyalir tanah pertahanan Indonesia itu sudah puluh-puluhan tahun kena kimia dan pastisida jadi digemburkan dengan pupuk seperti ini yang ada mikrobanya saudara nah ini untuk yang bawah yang galengan ditanamin sayur kangkung yang dulunya sebelum kenal pupuk organik Eco Farming ini tanam sayur kangkung ini biasanya panen 30-33 hari baru panen namun setelah pakai pupuk organik seperti ini 18-20 hari sudah bisa panen saudara ya ini jagungnya ini ada perbedaannya ada perbedaannya sangat beda sekali tuh yang punya tetangga itu daunnya sudah mulai kering dan untuk buahnya apapun lain masih besar-besar penyambah teco ini seperti ini ah lain dengan penyambah teco seperti ini nah ini ini besar sekali yang gitu saudara terima kasih jangan lupa dengan video saya silahkan ditonton dan channel Eco Farming Queron terima kasih sub indo by broth3rmax